Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat hikmah, siapa yang masih ingat dengan berbagai macam permainan tradisional ini? Jika kita bernostalgia sedikit ke jaman dulu, beragam permainan tradisional membuat masa kecil lebih seru dan menyenangkan ya? Gak hanya anak-anak saja yang bermain, bahkan orang tua pun kerap ikut bermain lho. Namun seiring dengan majunya dunia digital, sebagian anak jaman sekarang bahkan kerap tidak mengenal permainan tradisional. Agar budaya permainan tradisional ini tetap ada, yuk mari kita kembali bernostalgia dengan memainkan beberapa alat tradisional yang sudah Kak Usama bawa. Pria yang akrab di Sapa Usama ini merupakan pendiri dari sebuah komunitas bernama Kampung Dolanan. Ia berusaha memperkenalkan dan melestarikan permainan tradisional ke berbagai daerah. Nah, kali ini Kak Usama ingin memperkenalkan permainan anak-anak ke Posyandu Kenanga di Beji Depok. Wah, lihat tuh sahabat, ternyata sudah ramai anak-anak yang sedang bermain ya. Yuk langsung aja kita bergabung, merasakan keseruan permainan ini. Kalau dilihat, ada beragam jenis permainan. Hmm, kira-kira mau coba yang mana dulu ya? Hayo, masih pada inget nggak dengan permainan yang satu ini? Permainan ini menggunakan bambu sebagai pijakan agar bisa berdiri di atas tanah sahabat. Permainan egrang ini merupakan salah satu tradisi yang berasal dari Lampung, dikenal dengan nama trompang pancung. Meski berasal dari Lampung, permainan tradisional yang satu ini bisa kamu jumpai di berbagai daerah dengan sebutan yang berbeda-beda. Di Sumatera Barat, egrang dikenal dengan sebutan tengkak atau pincang. Kemudian, bengkulu menyebutnya sebagai ingkau atau sepatu bambu. Dan di wilayah Jawa disebut sebagai jangkungan. Lalu di Kalimantan Barat disebut batungkau. Egrang merupakan permainan yang memerlukan keahlian khusus loh sahabat. Pasalnya, menaiki egrang tidak semudah yang dibayangkan. Sehingga, bagi para pemula sebelum berjalan menggunakan egrang, sebaiknya berlatih menaiki egrang terlebih dahulu ya. Selain diperlukan keseimbangan, permainan ini juga memerlukan kefokusan dan kehati-hatian. Karena kami belum mahir menggunakannya, jadi kita serahkan aja deh sama yang lebih ahli untuk berlomba egrang. Kira-kira siapa nih yang bakal menang duluan? Wah, keren banget ya mereka. Dengan menaiki egrang ini, mereka tetap bisa berjalan dengan cepat. Ternyata, gak semudah yang dibayangkan nih sahabat. Membangkitkan kecintaan anak-anak kepada permainan tradisional menjadi sangat penting karena mengingat dalam permainan tradisional Nusantara, banyak nilai-nilai positif yang bisa diambil. Dan itulah yang menginspirasi Usama untuk tetap melestarikan permainan tradisional kepada anak-anak. Awalnya sebenarnya komunitas ini muncul dari keresahan kami anak muda ya, karena emang rata-rata dari kami anak muda. Kami melihat anak-anak zaman sekarang itu permainannya sudah mulai berbeda dengan anak-anak zaman kita dulu ya. Jadi anak-anak zaman 90-an itu mainnya seperti yang kita bawa sekarang, main egrang, main ulur tangga, main congklak dan lain sebagainya. Kita konsen ke sana dan ternyata memang itu sudah umum dirasakan oleh setiap keluarga. Sehingga kita ingin membawa permainan yang terdahulu ke zaman yang sekarang juga. Usai bermain egrang, ada permainan yang gak kalah serunya nih. Biasanya suka dimainkan oleh anak laki-laki. Saatnya bermain bedil jepret. Hayo, sahabat di rumah ada yang tahu gak permainan satu ini? Bedil jepret merupakan permainan tradisional dari daerah Sunda. Pembuatannya menggunakan bahan alam dari bambu yang sudah berumur tua. Dahulu, bedil jepret dimainkan oleh anak-anak di ladang sambil menunggu orang tua mereka yang sedang bertani. Nama bedil sendiri digunakan mengingat permainan tradisional ini dimainkan dengan cara ditembakkan layaknya senapan. Terdapat dua cara dalam permainan bedil jepret, yakni dimainkan secara kelompok dan secara individual. Jika dimainkan secara kelompok, peserta harus lebih dari dua orang dan setiap kelompok berusaha menjadikan lawan sebagai target, layaknya seseorang dalam medan perang. Sedangkan yang bersifat individual dimainkan dengan cara menembakkan peluru ke arah target yang sudah ditentukan seperti ini. Permainan tradisional yang satu ini mengajarkan kepada anak-anak untuk bersifat sportif, cepat dan tangkas. Masih belum puas mainnya, permainan yang satu ini juga tak kalah seru loh sahabat. Dari sekian banyak permainan tradisional, gasing termasuk permainan tradisional Nusantara yang paling populer. Gasing merupakan permainan tertua yang mudah dan murah yang kerap digemari masyarakat, karena bisa dibuat sendiri dari bahan kayu yang ada di sekitar kita. Bentuk gasing pun berbeda-beda, tergantung dari kegunaan dan daerah pembuatnya. Gasing yang memiliki fungsi diadu fisik maka bentuknya kekar, sedangkan gasing yang akan digunakan untuk adu lama berputar, bentuknya lebih pendek dan pipih. Ada juga gasing untuk adu bunyi, biasanya terbuat dari bambu atau kayu yang ringan. Cara memainkannya cukup mudah, gasing dipegang atau digenggam dalam satu tangan. Kemudian tangan yang satunya melilitkan tali di atas kepala gasing yang dibentuk sedemikian rupa, sehingga terlihat sedikit ada tonjolan. Ujung tali dilekatkan pada tonjolan gasing atau kepalanya, kemudian ditekan dengan ibu jari yang menggenggam gasing. Selanjutnya, tali dililitkan kuat-kuat dan rapat, sampai kira-kira seperempat atau setengah badan gasing. Setelah itu, ujung tali yang tersisa dibalutkan ke dalam tangan yang hendak melontarkan gasing. Dengan demikian, gasing telah berpindah ke tangan yang melilitkan tali, sambil menggenggam gasing kuat-kuat. Permainan tradisional seperti ini bisa mendidik dan menanamkan nilai moral bagi anak-anak, seperti sifat kekompakan dan bersikap jujur saat bermain. Budaya diciptakan oleh tempat-tempat yang berbeda-beda. Tetapi kita ingin bagaimana budaya itu justru untuk dapat mengembangkan ketakuan dan ketaatan kita kepada Allah SWT. Termasuk dari sejak anak-anak masih kecil. Ada banyak permainan tradisional di sekitar kita. Dan itu semua harusnya menjadikan pendidikan karakter anak-anak kita, menjadi lebih kenal Allah SWT, dan lebih terlibat dalam kehidupan sosial. Dengan membuat komunitas kampung dolanan seperti ini, ternyata Kak Usama hanya berharap agar permainan tradisional tetap ada dan diketahui keberadaannya oleh generasi bangsa ke depannya. Permain-permain tradisional ini adalah identitas kita sebagai anak bangsa, anak bangsa Indonesia ya, terutama. Karena kalau bukan kita siapa lagi. Jadi bagaimana sahabat? Meskipun zaman sudah berganti menjadi dunia serba digital, jangan lupakan permainan tradisional budaya yang sudah ada sejak dulu ya.